Bersama Universitas Sriwijaya atau UNSRI, Polda Sumsel melakukan penelitian terkait kinerja selama satu tahun terakhir dengan masyarakat di 17 kabupaten kota Sumsel. Dari penelitian yang dilakukan, kinerja Polda Sumsel secara umum cukup baik, namun masih meninggalkan sejumlah catatan, khususnya kinerja personil lalu lintas. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya terhadap kinerja Polda Sumatera Selatan dilakukan untuk mengetahui kinerja dari Polda Sumatera Selatan selama setahun terakhir. Hasilnya dalam proses penelitian yang dilakukan dengan dua tahapan ini, secara umum kinerja Polda Sumsel cukup baik, namun masih ada beberapa catatan yang harus dilakukan perbaikan. Dari beberapa fungsi yang ada di Polda Sumsel, khususnya untuk kinerja polisi lalu lintas masih dinilai rendah tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena selama ini polisi lalu lintas langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dan untuk kinerja polisi yang dinilai baik dan memuaskan masyarakat, yakni Sabara. Lantas. Lantas. Tapi itu juga beda-beda, karena kan kita ada tiga yang diukur, kalau untuk yang di field study-nya ada indeks anti-korupsi, ada juga kekuasaan masyarakat, sama kepercayaan. Nah itu agak kejar-kejaran nilainya. Kenapa lalu lintas masih menjadi sorotan dari hasil pemelitian? Kalau dari hasil itu kemungkinan karena mereka paling banyak bersinggungan dengan masyarakat, intensitas bertemu dengan masyarakatnya tinggi, mungkin disitu jadi... Dengan hasil yang dikeluarkan oleh tim peneliti UNSRI, Polda Sumsel akan lakukan perbaikan untuk lebih baik. Kita berikan kepada masing-masing satwil yang telah dilakukan penelitian, kalau ada kekurangan agar segera diperbaiki untuk perbaikan kinerja polisi ke depan. Proses penelitian yang dilakukan oleh UNSRI ini selama dua bulan dengan jumlah responden 573, jauh lebih sedikit dari penelitian yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Firman Hidayat, PAL TV